Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Angitech bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya Di kesempatan kali ini Angitech akan membahas tentang Huawei AI Live Yakni aplikasi ekosistem dari Huawei Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengontrol modem atau mipinya Sobat Apakah aplikasi ini lebih bagus dari Huawei Link? Mari kita bahas Yang pertama silahkan Sobat Download terlebih dahulu di Playstore Sobat Ketikan Huawei AI Live Selanjutnya silahkan Sobat Download Karena disini saya sudah download Kita akan buka aplikasinya Yang pertama kita diminta untuk memilih region Tentunya Sobat Pilih Indonesia Lanjut Sobat klik Next dan Agree Selanjutnya Sobat diminta untuk mengaktifkan lokasi Disini dia langsung kebaca jika Sobat langsung connect di modemnya Yakni E5577S Selanjutnya silahkan Sobat login sesuai dengan passwordnya Sobat masing-masing Ini adalah tampilannya Ini adalah tampilannya Disini ada tampilan signal, carrier, dan notifikasi baterai Di bawahnya ada penggunaan internetnya Sobat Disini Sobat bisa atur set plan dan menghapus penggunaan datanya Sobat Selanjutnya kita masuk ke fitur device Di device ini adalah semua perangkat yang connect di modemnya Sobat Masuk ke WP setting Disini Sobat bisa mengatur passwordnya Sobat Atau mengganti password Selanjutnya adalah fitur message Untuk melihat pesan yang masuk Atau hari batas penggunaan internetnya Sobat Di bagian baterai Sobat bisa melihat Persentasi baterai Dan dua pengaturan lain Yakni power setting Dan WP auto sleep Dimana jika tidak ada koneksi Dari device di modemnya Maka modemnya akan idle Tujuannya untuk mengurangi penggunaan baterai Untuk fitur lainnya Sobat bisa klik show more Disini ada WP extender Sobat bisa menggunakan fitur ini Menggunakan modemnya Sobat Sebagai antena Atau penghantar sinyal Selanjutnya APN management Atau aksis point name Yang Sobat bisa edit Sesuai dengan provider Yang Sobat gunakan Selanjutnya kita ke bagian scan Fitur scan ini Sobat bisa gunakan Untuk connect ke modemnya Sobat bisa masuk ke pengaturan modem Di menu modem Sobat pilih barcode Di fitur itu Sobat pilih WPK Untuk masuk ke jaringannya Silahkan Sobat scan Lanjut ke advanced setting Disini ada mobile data yang aktif Carrier untuk pengaturan jaringannya Sobat bisa aktifkan 4G Dan Sobat bisa scan jaringan secara manual Atau otomatis Di fitur ini Sobat juga bisa Merestart modemnya Sobat Dan mematikannya Dengan cara mengklik reboot Atau power off Terakhir Sobat klik titik 3 yang di atas Di bagian ini Sobat bisa melihat Device information Disini Sobat juga bisa melihat Update firmware ofisial dari Huawei Di aplikasi ini Sobat bisa menambahkan Perangkat lain Karena yang kita ketahui Aplikasi ini adalah Aplikasi ekosistem Huawei Baik Sob Untuk review dari Aplikasi Huawei Live Sampai disini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Buat Sobat yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Biar Sobat tidak ketinggalan Update video menarik lainnya Dari Angitech Saya Tam dari Angitech pamit Salam Otodidak